Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dida Saya akan menceritakan kisah berjudul Dori meneladani sifat jujur Masyulullah Pada suatu hari, ada seekor domba kecil bernama Dori Dori diminta ibunya untuk membeli sayuran Tetapi saat di tengah perjalanannya Inalilahi, uangnya hilang Padahal uang itu diberikan ibu untuk membelikan sayuran Pasti nanti Dori dimarahin sama ibu Dori berkata dengan wajah khawatir Dori bilang aja Kalau uangnya diambil uri siubah Dori berpikir Dori tidak menyadari Kalau ayah Dori mendengar perkataan Dori Lalu ayahnya berkata Loh, kok Dori jadi bohong? Katanya Dori mau seperti Rasulullah Rasulullah kan tidak pernah berbohong kepada siapapun Rasulullah selalu berkata Rasulullah selalu berkata jujur Dori tersipu malu Mendengar perkataannya ayah Lalu Dori menjawab pertanyaan ayah Ya ayah, Dori akan berkata jujur pada ibu Kalau uangnya hilang di jalan Gak apa-apa deh Ibu nanti marahin Dori Nah, gitu dong Yang penting Dori bisa jujur seperti Rasulullah Ayah memuji Dori Setelah itu ayah dan Dori pulang ke rumah Sesampainya di rumah Dori menjelaskan kepada ibunya Kalau uangnya hilang di jalan Lalu ibunya berkata Gak apa-apa Dori Ibu maafkan kok Tapi lain kali hati-hati ya Dori mendengarkan perkataan ibunya Dan menjawab Dori gak dimarahin ayah Rasulullah memang hebat ya Dori sayang banget sama Rasulullah Alhamdulillah Dari cerita yang tadi Kita bisa mengambil iklimahnya Yaitu kita harus selalu berbuat jujur Dan tidak boleh berbohong Rasulullah Tidak pernah berbohong loh Kepada siapapun Jadi kita harus meneladaninya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya